Intro 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 Seperti yang kita tahu, Proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan jarak jauh atau biasa dikenal dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan berbagai media yang bervariasi untuk memberikan sumber belajar yang tepat kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Linktree merupakan media yang dapat digunakan untuk mempermudah guru dalam menyimpan berbagai jenis link website dalam satu link yang sama. Linktree dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena dapat menyimpan berbagai link sumber belajar peserta didik, seperti modul, materi, video, dan kuis, yang dapat digunakan selama proses pembelajaran. Intro Berikut merupakan output media dan sumber belajar IPS dari kelompok 3. Media pembelajaran IPS berbasis linktree ini kami kembangkan dengan berbagai media pembelajaran lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada e-modul, yang kedua ada powerpoint berbasis kanva, yang ketiga ada video berbasis youtube, dan yang terakhir ada kuis berbasis edukendi. Yang pertama, e-modul merupakan karya tulis dalam proses pembelajaran berbasis elektronik yang kami desain dengan Microsoft Word, kemudian dikonversikan menjadi Portable Document Format atau PDF. E-modul ini merupakan pilihan yang tepat untuk mempermudah guru dan peserta didik dalam menunjang proses pembelajaran daring. E-modul ini merupakan bentuk adaptasi pendidikan dengan perkembangan teknologi untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik yang telah diruluskan secara jelas dan terstruktur sebagai sumber belajar. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! yang kedua, powerpoint berbasis kanva merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai macam desain template dan fitur-fitur yang menarik sehingga dapat dijadikan media pembelajaran agar tidak membosankan seperti membuat presentasi dengan slide yang memukau. selamat menonton! 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 Sementara Sementara keunggulan Jawa Barat yaitu beras, teh, dan hasil industri yang telah diolah tadi kemudian dijual, dan disebarkan ke seluruh Indonesia dan inilah yang merupakan perdagangan antara daerah Atau antar pulau Yang keempat ada kuis berbasis EduCandy Merupakan media pembelajaran web berbasis permainan yang memiliki slogan Making Learning Sweeter EduCandy memiliki berbagai variasi permainan dengan anggota yang tak terbatas EduCandy ini kami kemas untuk membuat kuis berbasis permainan daring yang menyenangkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!